1, 2, 3 yaitu merah, kuning, dan biru jadi kalian bisa menghasilkan warna dari pencampuran ketiga warna ini loh nah hari ini saya akan mempresentasikan bahan-bahannya adalah air, gelas berisi cet warna merah selanjutnya gelas berisi warna biru dan juga ada gelas berisi warna merah kali ini saya akan mencampurkan warna boleh diangkat gelasnya ya biar kelihatan sama kamera warna apa itu? merah gelasnya diangkat ke atas saya lalu diaduk-aduk ya teman-teman lalu kita akan membuat warna biru dan kita akan mencampurkan warna biru ke warna kuning wow teman-teman ini jadi warna hijau ya teman-teman lalu kita akan mencampurkan warna ke warna biru diaduk-aduk ya teman-teman lalu kita akan memasukkan warna merah lalu diaduk-aduk ya teman-teman lalu diaduk-aduk ya teman-teman lalu kita akan membuat warna merah lalu kita akan membuat warna merah diaduk-aduk ya teman-teman lalu kita akan membuat warna merah pakai warna biru diaduk-aduk lagi ya teman-teman lalu mancuk capat waw jadi warna Seru banget ya teman-teman Sekian hari ini Bye bye Terima kasih Nice presentation Renita Sekarang misalnya mau tanya-tanya sama Renita Nah Renita Kan itu pencampurannya pakai air Renita tahu gak sih Siapa yang menciptakan air Tuhan Tuhan ya betul sekali Tuhan yang sudah menciptakan air Sekarang misalnya mau tanya lagi sama Renita Selain air Tuhan sudah menciptakan apa saja ya Warna Terus apa lagi Tuhan ciptain apa lagi Manusia Manusia Hewan Aduh apalagi hebat Apalagi Benda Benda-benda Apalagi Benda-bendanya apa ya Kalau ini Meja Kalau meja yang buat siapa ya Tukang meja Tapi kayunya dari mana Yesus Dari Yesus ya Dari pohon Berarti pohon-pohon itu yang kita kan Yesus Yesus Wah keren sekali Kan tadi Renita bilang Tuhan juga menciptakan kita ya manusia ya Termasuk Renita Nah kan Tuhan udah ciptain Renita dengan cantik nih Dengan sehat Nah cara bersyukur Renita sama Tuhan Sudah diciptakan gimana ya Terima kasih kepada Tuhan Terima kasih lewat doa ya Selain lewat doa apalagi sih Selain bersyukur Selain bersyukur apalagi sih Kan kita ini udah dikasih tubuh sehat Tubuhnya diapain Dijaga baik-baik Dijaga baik-baik dengan cara Berdoa Dijaganya gimana dong Makan yang Makan yang banyak Jangan makan es-esan Terus Jangan makan yang manis-manis Terus Jarang mandi Kalau gak mandi Nanti warganya kering Aduh pinter banget Renita Great job Nice presentation Thank you so much for today See you on next presentation ya Bye-bye Renita Bye-bye Miss Yuli